Erling Haalan tidak mempermasalahkan saat dirinya banyak mencetak gol tape-in. Ada alasan tersendiri bagi bomber Manchester City tersebut. Haalan menjalani musim perdana di Liga Inggris dengan gemilang. Dia berhasil menyabet sepatu emas, serta mengantarkan Man City juara Premier League. Total ada 36 gol dibukukan Haalan sepanjang Liga Inggris 2022-2023. Penyerang 22 tahun itu menjadi pemain dengan gol terbanyak dalam semusim sepanjang sejarah Premier League. Beberapa gol Erling Haalan dicetak lewat proses tape-in alias menyambar bola crossing rendah di depan gawang. Kevin De Bruyne yang biasanya menjadi pelayan, ex-Borussia Dortmund itu. Kane masih belum pernah mendapatkan trofi sepanjang karirnya, dan sejarah membuktikan ia harus pergi dari Spurs untuk memecahkan kutukan tersebut. Status Harry Kane sebagai legenda Tottenham dan Liga Primer Inggris sudah tak bisa diragukan. Musim ini, meski Spur cuma mampu finis ke-8, kapten timnas Inggris tersebut mencatatkan 30 gol di Liga untuk kedua kali sepanjang karirnya, dan kini cuma tertinggal 47 gol di bawah rekor sepanjang masa Alan Shearer, 260. Konsistensi Kane semenjak menembus tim utama Tottenham pada 2014 sungguh luar biasa. Dia mencetak 20 lebih gol Liga dalam 6 dari 8 musim Liga Primer Inggris terakhir, dan telah membuktikan kebolehannya di Liga Champions di era kepelatihan Mauricio Pochettino. Dua klub Premier League, Newcastle dan Tottenham dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bintang milik Leicester City yakni James Madison pada bursa transfer mendatang. Mengumpulkan 10 gol dan 9 asis dalam 30 pertandingan Liga terakhir kali, torehan Madison merupakan hal positif yang langka dalam musim yang buruk bagi Leicester di mana mereka berada di posisi ke-18 di klasemen Premier League. Setelah terdegradasi ke kasta kedua sepak bola Inggris, Leicester akan kehilangan beberapa pemain bintangnya di musim panas ini. Chagler Soyuncu dan Yori Tielemann sudah dalam perjalanan keluar sebagai pemain bebas transfer, sementara pencetak gol terbanyak musim lalu, Harvey Barnes, semakin dekat dengan kepindahannya ke West Ham. Louis Saha kembali buka suara terkait siapa striker yang harus didatangkan Manchester United, MU, di musim panas nanti. Dia menilai setan merah lebih baik fokus mendatangkan Randall Kolomwani dari Eintracht Frankfurt. MU saat ini lagi bingung berat. Pasalnya striker incaran mereka, Harry Kane dikabarkan tidak akan dijual Tottenham di musim panas ini. Alhasil MU terpaksa harus mencari striker lain untuk direkrut di musim panas ini. Sudah ada beberapa striker top yang dikabarkan sedang dipantau setan merah. Menurut Hemat Saha, Mwani bisa jadi opsi alternatif yang bagus jika MU gagal merekrut Kane. Klub Liga Inggris Liverpool resmi mengumumkan pemain baru yang direkrut yaitu Alexis Mark Alistair dari Brighton Hove Albion untuk mengarungi musim depan. Kami telah mencapai kesepakatan untuk transfer Alexis Mark Alistair dari Brighton Hove Albion dalam kesepakatan jangka panjang dengan biaya yang tidak diungkapkan, tulis pengumuman resmi dari media sosial klub. Mark Alistair direkrut Liverpool setelah selama satu musim kebelakan menjalani musim yang fantastis bersama mantan klubnya Brighton dan bersama tim nasional negaranya Argentina. AC Milan memutuskan memecat Paolo Maldini dari Jabatan Direktur Teknik. Presiden Milan Paolo Scaroni menyebut klub sudah tak terlalu membutuhkannya lagi. Maldini dipecat Milan hanya sehari selepas laga terakhir musim 2022-2023. Rossoneri menuntaskan seri A di posisi 3 dan tanpa gelar musim ini. Pemecatan itu kabarnya dipicu perbedaan pandangan antara Maldini dengan para bos besar. Back legendaris Milan itu dilaporkan menginginkan dukungan besar dalam perekrutan untuk memperkuat tim musim depan, sesuatu yang tak sepakati bos-bosnya. Milan bahkan juga memecat Direktur Olahraga Riki Masara, yang, sekubu, dengan Maldini. Langkah ini menjadi kebijakan yang sangat tak populer di kalangan pendukung Milan, sebab Maldini dimilai punya peran yang amat besar dalam sukses meraih Scudetto musim lalu. Presiden Milan Paolo Scaroni mengakui ada perbedaan pandangan, dengan klub memilih pendekatan yang berbeda dengan Maldini. Pendekatan itu bikin peran Paolo Maldini tak terlalu dibutuhkan lagi. Stephen Sang yang menjabat sebagai Presiden Inter turut mengomentari urusan dapur AC Milan yang secara mengejutkan memilih untuk memecat Sang Direktur Teknik Paolo Maldini. Debu masih mengendap setelah berita tersiar kurang dari 24 jam setelah pertandingan terakhir musim melawan Hellas Verona bahwa Maldini dan Direktur Olahraga Riki Masara telah dipecat dari peran mereka. Sebuah tim manajemen baru diharapkan untuk memimpin Rossoneri ke depan, yang dipimpin oleh Kepala Pencari Bakat Jeffrey Moncada dan CEO Giorgio Furlani, tetapi jelas menimbulkan keraguan pada kesehatan proyek dan rencana ke depan. Legenda Inter Milan Giuseppe Bergomi mengecam keras West Ham United setelah mereka menjuarai Liga Konferensi Eropa, mengalahkan kolega Seri A Fiorentina di babak puncak di Praha. Dalam pandangan back legendaris Italia itu, The Hammers memainkan sepak bola negatif dan taktik yang culas. Terima kasih telah menonton!